Yang kedua, mumpung bersuami bule Mbak Ani pasti banyak duit Beli beberapa sawah gitu Mbak Ani, jangan bilang suami gitu Lalu ada lagi pertanyaan Mbak Ani punya berapa banyak properti di Indonesia Mbak Ani berapa tanahnya, ada berapa hektare, ada berapa sawah, berapa rumah Aduh pemirsa Hai pemirsa, welcome back to my channel Bersama saya Ani Sekarang saya sudah ada di dunia nyata pemirsa Hai Annabelle I just want to say hello Oh ya, Annabelle pulang sekolah ya? Yes Ya jadi pemirsa sekarang kita sudah ada di Australia Jadi kita kembali kemarin pagi ya, jam 7 pagi Anak-anak sudah heboh Terutama Annabelle sudah ingin masuk sekolah lagi Dan hari ini adalah hari kedua dia masuk sekolah ya Ini mau sharing mengenai pernikahan campuran pemirsa ya Dimana saya dulu pertama kali, bukan pertama kali Ya maksudnya memang ini adalah pertama dan semoga ini yang terakhir ya Jangan menikah lagi maksud saya Jadi awal-awal saya melikah dulu itu banyak sekali pertanyaan dari beberapa teman atau kenalan dekat ya Mengenai apa ya Jual beli rumah, properti, hak milik dan lain-lainnya pemirsa ya Jadi seperti gini contohnya Mbak Ani, kan Mbak Ani sudah nikah tuh sama bule Pasti banyak duit lah Itu ada lahan kosong, murah lagi dijual Belilah Mbak Ani gitu salah satunya Yang kedua Mumpung bersuami bule Mbak Ani pasti banyak duit Beli beberapa sawah gitu Mbak Ani Jangan bilang kuwami gitu Lalu ada lagi pertanyaan Mbak Ani punya berapa banyak properti di Indonesia Mbak Ani berapa tanahnya, ada berapa hektar, ada berapa sawah, berapa rumah Aduh pemirsa Halo Anabel Apa itu? It's the Lion King Gak apa-apa yang bisa anggap aja iklan ya This one is the Lion King Iya, bagus ini ya This is the mommy This is the mommy And this is the special prize Ini dapetnya dari mana ini? Lion King Oh, yaudah sana Mami mau bikin video juga sebenarnya And this one is the really special one Nanti kita bikin itu, special video buat apa namanya Kasih lihat mainan-mainan kamu, oke Apakah bule itu semuanya kaya? Enggak, semuanya kaya pemirsa ya Jadi seperti juga halnya kita orang Indonesia Orang mana aja ya Pasti ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang kekurangan Pasti semuanya itu sama aja Enggak bule, enggak Cina, enggak Jawa, enggak Indonesia, enggak apa Semuanya sama pemirsa ya Jadi jawabannya enggak semua bule itu banyak duit pemirsa ya Jadi mendengar dari pertanyaan-pertanyaan tersebut Karena saya itu merasa risih ya Karena dikiranya saya itu banyak duitnya Karena suami saya orang bule ya pemirsa Jujur saja, suami saya itu enggak kaya, enggak miskin Biasa-biasa aja Saya enggak kekurangan Saya bisa makan setiap hari ya Bisa, maksudnya enggak pernah kurang ya Kalau masalah makan ya Anak-anak saya bisa sekolah Dan saya bisa, kadang-kadang bisa mengunjungi keluarga di Indonesia itu Sudah lebih dari cukup deh Buat saya ya pemirsa Dan pada waktu itu Ketika awal-awal saya menikah dengan suami saya Kebetulan saya mempunyai kenalan Dan beliau ini salah satu karyawan di kantor agraria Di kota tempat saya tinggal pemirsa Pada waktu itu beliau pernah menanyakan kepada saya Karena beliau tahu saya punya rumah Dan rumah itu saya beli sebelum saya menikah dengan suami saya Walaupun rumah itu enggak besar Hanya sepetak tanah dan bangunan rumah di situ pemirsa Beliau bertanya kepada saya Rumah tersebut itu Atas nama siapa? Jadi sertifikat rumah itu atas nama siapa? Jadi waktu itu nama saya pemirsa Dan kenalan saya ini menyarankan kepada saya Untuk datang ke kantor Untuk membawa surat tanah dan segala macam Untuk berkonsultasi Karena pada waktu itu Saya mendapatkan informasi ya Bahwa untuk undang-undang pernikahan di Indonesia Itu untuk warga negara yang Maksudnya untuk pernikahan Setelah menikah Harta gonogini Harta gonogini itu kan milik bersama Jadi apa yang istri dan suami punya Setelah dan sudah menikah itu akan menjadi harta bersama Sedangkan Untuk warga negara asing Sampai saat ini Undang-undangnya kan Nanti saya ada ya penjelasannya Saya tulis gitu Karena saya enggak hafal semua nomor-nomor undang-undangnya Saya hanya ingat isinya Nanti saya tulis semuanya Biar saya enggak salah ngomong Kalaupun saya salah ngomong ya Minta maaf Bisa di komen nanti Buat teman-teman yang sudah tahu Perihal ini mungkin lebih jelas lagi Jadi bisa menambahkan komentar Dan bisa kita belajar bersama gitu ya pemirsa Nah jadi Beliau memberitahu saya Bahwa untuk undang-undang Untuk warga negara asing ini Tidak bisa memiliki Tanah Yang intinya hak milik Dan disitu Karena Karena hukum pernikahan kita Yang sudah Saya register di Indonesia Yang sudah saya laporkan di Indonesia itu Akhirnya apa yang saya punya Itu akan menjadi Hak milik suami saya juga gitu Sedangkan Suami saya statusnya kan masih BNA Jadi otomatis Beliau tidak bisa memiliki Apapun yang saya miliki di Indonesia Nah Gimana akhirnya Yang akhirnya hijatahnya untuk suami saya itu Nanti jatuhnya ke pemerintah gitu Pemirsa Dan waktu itu saya Kaget sekali Karena kan memang saya Benar-benar buta ya Dengan hal seperti ini Jadi waktu saya menikah itu Saya tidak ada pikiran untuk Bikin surat perjanjian Atau apa Begitu ya pemirsa Nah setelah saya tahu ini Saya minta Apa yang namanya Kebijaksanaan lah Atau gimana ya Enaknya Karena kan memang sudah terlanjur ya Saya tidak ada Perjanjian peramikah Atau apa gitu Dan beliau memberitahu saya Jadi Saya masih ada Tengah waktu 3 bulan Karena Peraturannya Mereka menghitungnya Dari tanggal setelah kita register Pernikahan kita ke Indonesia Itu baru di Apa namanya Diisahkan Untuk pencampuran Harta bulan ini Nah Waktu saya Datang ke kantor agraria tersebut Pernikahan saya Itu yang sudah saya register ke Indonesia Itu baru berusia 9 bulan Pemirsa Jadi belum genang 1 tahun Nah saya masih punya waktu 3 bulan Nah pada waktu 3 bulan itu Saya langsung Segera Mengalih namakan Rumah saya itu Saya tidak mau bingung kan Waktu itu Jadi saya mau jual aja itu rumah Nah akhirnya Saya jual lah rumah itu Saya tidak untung Juga tidak rugi lah Jadi ya Sudahlah Pokoknya saya Setiap hari sebelumnya Saya tidak mau ada masalah ya Di belakang Dan suami saya pun kan Kebetulan Beliau itu kan juga Mantan notaris Dulu pernah jadi notaris juga Di negara beliau ya Jadi beliau juga Tahu tentang peraturan ini Dan beliau juga Menyarakan saya Untuk menjual rumah tersebut Akhirnya rumah itu Sudah terjual Dan kebetulan sekali Di sebelah rumah saya Yang saya jual itu Juga dibangun Perumahan baru Pemirsa Dan belum laku Akhirnya suami saya Menyarankan Ya kita Saya jual rumah Yang rumah saya itu Dan beliau memberikan Dan beliau memberikan Tambahan Uang ya Untuk membeli rumah baru tersebut Jadi rumah saya dijual Hasil uang yang saya dapatkan Dari penjualan rumah saya itu Suami saya menambah Untuk membeli rumah baru Di sebelahnya Dan rumah baru tersebut Saya kasih nama Surat-surat menura Dan sertifikatnya Semua atas nama Ayah saya Jadi Saya gak punya Hak milik Di Indonesia Dan setelah itu Kita pindahkan Sudah pindah ke Australia Saya Ada bertemu dengan Beberapa banyak Kenalan dan teman Selain di Australia Juga di negara-negara lain Dan memiliki Beberapa persamaan Di warga negara Indonesia Juga yang menikah Dengan warga negara asing Dan Suami mereka itu Kan juga Beda ya Pemirsa Ada yang dari Australia Dari Eropa Dari China Dari Dari Timur Tengah Pokoknya dari mana aja Kalau mereka bukan Indonesia Kan termasuk WNI ya Pemirsa Dan menurut mereka Itu aman Karena beberapa Dari mereka itu Memiliki beberapa Aset tanah Juga bangunan Atau sawah Di Indonesia Bertahun-tahun yang lalu Dan itu Beberapa dari mereka Itu statusnya juga Sudah resmi menikah Di Indonesia Pemirsa Dan mereka Memberitahu saya Oh gak apa-apa kok Begitu kan Jadi saya Saya merasa Jadi dilema gitu Bingung ya Yang benar yang mana gitu Karena saking penasaran Ya saya Coba untuk Browsing gitu ya Di situs-situs resmi Tentang Hukum pernikahan Campuran Di Indonesia Dan juga Apa namanya Property Seperti untuk Hasil pernikahan Campuran itu Seperti apa Gitu kan Dan setelah saya Mencoba mencari tahu Informasi-informasi itu Yang saya browsing itu Itu ternyata Semuanya masih sama Seperti 5 tahun yang lalu Maksudnya Bawah lebih lah 7 tahun yang lalu ya Pemirsa Dan Sampai waktu itu Sampai detik itu Saya masih Bingung gitu loh Gak tahu Yang benar yang mana Sebenarnya Well anyway Saya kan juga gak ada Property Cuma saya mikirnya Teman-teman saya tersebut Yang sudah terlanjur Memiliki beberapa Property Dan Ya juga mungkin Dari Jujur saja Saya juga Ingin lah Suatu hari Bisa memiliki Atas nama sendiri Gitu kan Lebih lega gitu ya Pemirsa Dan Waktu kemarin itu Yang waktu saya pulang Kampung itu Saya mencoba Menghubungi Saudara saya Dimana Saudara saya ini Punya kenalan dekat Seorang notaris Di kotak saya Tiga Pemirsa Jadi saya sempat Langsung Bertemu dengan Ibu notaris tersebut Dan saya Berbincang-bincang Dengan beliau Dan Konsultasi lah Mengenai hal ini Saya bertanya Semua Apa yang ada di Apa yang ada di pikiran saya Pokoknya yang Undang-undang saya itu Semua saya tanyakan lah ya Dari Sebenarnya Bagaimana sih Undang-undang Pernikahan Campuran Mengenai Harta Bono Gini Dan Hak milik itu Seperti apa Apa undang-undangnya Masih sama Seperti 7 tahun yang lalu Atau ada perubahan Ada kebijaksanaan baru Seperti itu Dan ternyata Pemirsa Masih tetap sama Enggak berubah Dan itu Sudah Beliau juga menjelaskan Bahwa Beberapa Beberapa Mungkin yang sudah Terlanjur Yang mungkin Belum tahu gitu ya Beberapa itu Untuk Sementara ini Belum ada Belum ada yang Sampai diambil Dari Pemerintahan itu Tetapi Ada tepatinya Ini pemirsa Dan ini Lebih tragis lagi Tetapi Yang Yang Maksudnya Yang sudah ketahuan Mereka itu Enggak bisa Menjual aset tersebut Jadi kalau misalnya Nih Beliau yang menjual Rumah ini Itu Bersuamikan Warga negara asing Takutnya Itu dipersulit Dan juga Takutnya juga Asetnya tersebut Itu tidak bisa Dijual Jadi bisa Tetap dipakai Tetap bisa Kalau misalnya Itu bentuk rumah Masih tetap Ditinggali Kalau itu Bentuk sawah Masih tetap bisa Ditanami sawah Hasilnya Bisa dipakai Tapi tidak bisa Dijual Di Apa Masa di masa depan Begitu Pemirsa Enggak tahu Nanti mungkin Ada kebijaksanaan Baru Dari pemerintah Sampai sekarang ini Belum ada Gitu Dan Bagaimana Untuk kebijaksanaan Selanjutnya Jadi Ibu notaris tersebut Juga Menjelaskan kepada saya Bahwa Kita bisa Melakukan Perjanjian Setelah menikah Jadi ada Perjanjian Peranikah Jadi perjanjian Yang dilakukan Sebelum menikah Untuk Pemirsa Nata Pemirsa Dan disini Kalau sudah terlanjur Seperti ini Bisa dilakukan Perjanjian Setelah menikah Jadi nanti Ada Perpisahan Harta Kalau misalnya Rumah Tanah Dan segala Sesuatu Yang saya miliki Di Indonesia Itu bisa Menjadi milik Saya pribadi Tapi demikian Juga Saya tidak bisa Memiliki Aset dari suami Nah Yang kita miliki Yang kita miliki Maksudnya Yang suami miliki Yang di luar negeri Dimanapun Itu juga dihitung Ya kalau dipikir Begitu Ya saya Tidak mau Rugi Dengku Bisa Ya tahu Sendirilah Saya kan Makan duit Gak maksud saya Kan Kalau saya Kan hanya Memiliki Satu rumah Istilahnya Jadi ya Kalau buat saya Ya sudah Gitu Ngapain juga Di Indonesia Kayak seperti itu Ya sudah Saya gak mau Melakukan Perjanjian Apa-apa Gitu Karena Saya Sekarang Sejali Untuk Semuntara Ini kan Kita meletaknya Di Australia Pulang-pulang Dan Indonesia Juga jarang-jarang Kaling Kalau Mengundungi Keluarga Atau Kalau Pasan Anak Siburan Sekolah Seperti itu Selamat menikmati 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 Banyak teman-teman yang belum tahu Tentang hal ini Terutama teman-teman Yang juga senasib seperti saya Menikah dengan warga negara asing Dan tinggal di luar negeri Atau yang pernikahannya Sudah terdaftar di Indonesia Ini beda ceritanya Kalau tidak terdaftar ya pemirsa Kalau tidak terdaftar kan status kita di KTP Masih single jadi tidak masalah Jadi tidak masalah Kalau mau punya berapa banyak properti Itu tidak masalah Karena statusnya masih single Dulu saya register ke Indonesia itu Karena beberapa reason Beberapa alasan Setiap orang itu kan beda Kalau buat saya pribadi itu sangat Penting ya Untuk mendastarkan pernikahan saya Di Indonesia Supaya resmi Jadi kan istilah kata Kita tidak tahu ya Nasib kita nanti seperti apa Mungkin suatu hari saya dan suami Ingin menetap di Indonesia di kemudian hari Saya juga tidak tahu Dan juga waktu itu setelah saya Setelah kita menikah Kita sempat tinggal di Indonesia selama kurang lebih satu tahun Pemirsa ya Walaupun suami saya keluar masuk itu karena Pekerjaan dunia ya Jadi itu sangat penting sekali buat kita untuk register pernikahan kita Untuk mempermudahkan Surat menurat Untuk mempermudah Sudah belepotan ini Untuk mempermudahkan juga Proses kelahiran anak saya Waktu itu Annabel lahirkan di Indonesia juga Gitu ya pemirsa Dan Ya untuk sementara Ini dulu sharing saya Semoga Bermanfaat ya Pemirsa semuanya Apabila ada kesalahan Dari informasinya Mohon yang lebih tahu Di komen ya Dan Jadi kita bisa Bertukar Pikiran bareng Dan belajar bareng juga Karena saya juga Sampai saat ini tuh Masih banyak mencari Informasi-informasi gitu Maksud saya Thank you Sampai ketemu di video saya selanjutnya Sub indo by broth3rmax